Intro Ngomong berita Ngomong berita Bukan ngember Mahasiswa Cina tuntut demokrasi Rakyat minta Xi Jinping mundur Masa mahasiswa di Cina ikut turun atas protes Dan melawan kebijakan negara tersebut Protes ini juga menjadi cara untuk mengkritik Presiden Cina Xi Jinping Serta menuntut demokrasi Berdasarkan laporan Nikkei Asia yang dikuti peliputan 6.com Pada Senin 28 Oktober 2022 Masa mahasiswa yang ikut berdemo berasal dari berbagai kampus top Seperti Universitas Peking dan Universitas Xinhua Mereka menggunakan taktik kertas kosong untuk mengkritik pemerintahan Cina Kertas kosong menjadi cara yang efektif untuk menghindari sensor dari otoritas Cina Ketika berorasi, mereka dengan lantang meminta adanya demokrasi Serta aturan pit yang lebih longgar Masa mengatakan demikian Jangan lockdown, tapi kebebasanlah Jangan tes PCR, tapi makanan Ada pula masa mahasiswa yang lebih berani dan menuntut adanya demokrasi Beristirahatlah dengan damai panjang umur rakyat Kemudian mereka berteriak Demokrasi aturan hukum dan kebebasan berekspresi Tak hanya terjadi di Beijing dan Shanghai Masa mahasiswa juga berdemo di kota-kota besar Seperti Guangzhou, Chengdu, hingga Wuhan Wuhan diketahui menjadi tempat pertama terdeteksinya virus corona di Cina Warga Shanghai juga dengan lantang meminta agar Presiden Xi Jinping Yang juga tokoh Partai Komunis Cina mundur Mundur Xi Jinping, mundur PKC Sementara masa di Chengdu mengingatkan agar tidak ada kaisar di Cina Mereka menolak pemimpin seumur hidup Diketahui Presiden Xi Jinping memang baru saja terpilih untuk lanjut tiga periode Hal itu dilakukan dalam Kongres Partai Komunis Cina tahun 2022 belum lama ini Mantan dosen politik Universitas Singwa yakni Wuk Yang mengatakan Protes-protes yang terjadi ini adalah tindakan resistensi terbesar di Cina yang terjadi Sejak demonstrasi Tiananmen pada 1989 Diketahui Wuk Yang dosen tersebut dipecat Karena dituduh mendukung protes yang terjadi di Hong Kong Sementara sebelumnya dilaporkan, pabrik iPhone terkenal di Cina Milik manufaktur Foxconn menjadi sorotan ketika terjadi kericuhan antara karyawan dengan polisi Dan kemudian terjadi kebakaran di sana Walaupun kerusuhan itu sempat redah dan perusahaan yang meminta maaf Ternyata para karyawan masih belum puas dengan hal tersebut Karyawan juga secara massal meninggalkan pabrik produksi terbesar iPhone itu secara bersamaan Dikutip dari laporan Reuters Lebih dari 20 ribu karyawan meninggalkan pabrik besar itu Mayoritas karyawan tersebut adalah orang yang belum mau mulai bekerja Tanpa mengambil uang kompensasi dan pergi begitu saja Imbas kejadian ini akan berdampak negatif terhadap produksi iPhone dan pengirimannya Sejumlah analis menyebutkan bahwa masalah ini akan berlangsung hingga Desember bulan depan Terima kasih telah menonton!